Terima kasih. 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 Mas Agus. Terima kasih. 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 kalau kita buka di skopus.com terima kasih. Atau kita buka di Simagor Kita cari Saya coba tadi Ah inilah Yang paling dekat sama Kita sama IPSPI Oke Tunnel bitnya Wiley Mohon maaf kalau salah pengejaannya Pertama Jurnal terindeks Kopus tadi Pasti memenuhi kategori jurnal nasional Yaitu ada ISSN Dua Memenuhi kategori internasional Yaitu editor, author, reviewer Berasal dari Lebih dari empat negara bahkan Bahkan itu sebaran benuanya juga dipertimbangkan oleh Skopus biasanya Nah setelah memenuhi kaedah internasional tadi Maka Bapak dan Ibu cek Cek Apa itu di cek? Cek ISSN-nya Misalnya ya International Journal of Social Welfare Ambil ISSN-nya Jadi Apa yang di cek? Yang di cek ya akta kelahirannya Karena akta kelahirannya nggak pernah bisa dempet Kalau namanya Kang Afid Kalau namanya banyak Kalau namanya bisa dempet Nggak ada masalah Misal ini ada International Journal of Social Welfare Lalu teman-teman di EPSPI Kita nih Bukalista nih di EPSPI Di Litbang misalnya Yuk kita bikin juga yuk Kita gagas International Journal of Social Welfare Nggak apa-apa Nggak ada masalah Nama boleh dempet Tapi akta kelahiran Nggak akan pernah bisa dempet Karena diatur oleh satu lembaga Yang diakui Buka simagojr.com Masukkan ISSN-nya ke sini Saya lupa pakai strip apa enggak ya Udah lama banget Nah lalu di-enter Atau dicari Nah keluar Kalau keluar seperti ini Berarti terindeks di Skopus Satu Terindeks di Skopus Nah biasanya Juga banyak yang bertanya Ini Ki berapa Ki berapa Ki berapa Oke Kalau ingin lihat Ki-Kinya Jadi untuk ngeceknya Jangan dari jurnalnya Kebanyakan Yang tertipu Ceknya itu dari jurnalnya Ketika jurnal tadi Memampangkan Logoskopus Lalu memasang logo Ki-nya Maka langsung dipercaya Jangan Harus di cross-check Di cross-checknya gimana Kalau untuk simagojurnal rank Untuk ngecek kuartilnya Oke Scroll ke bawah Maka di sini terlihat kuartilnya Ki 1 Atau kuartil 1 Dengan impact factor Atau faktor dampak 0,59 Ini tinggi enggak kan Ngafir Ini sangat tinggi Loh kok cuma 0, Betul Untuk ilmu sosial 0,5 0,6 Udah tinggi Kalau untuk eksak Mungkin udah di 1 Impact factornya Kenapa begitu? Ya Begitulah Nasi ilmu sosial Oke Nah Saya juga ditanya Kang Hafid Itu kenapa Cuman sampai 2021 Jangan-jangan Discontinue Ini kan udah 2023 Kang Hafid Tunggu Simagojurnal rank Sebuah perusahaan Yang berada Yang bersaudara Dengan skopus.com Di bawah Elsevier Itu melakukan pencatatan Dan mengevaluasi metrik Dari si jurnal tadi Sekali 2 tahun Maka di sini tertulis 2021 2022 Enggak tertulis Enggak Kapan tertulis lagi? 2023 tertulis di sini Namun Kadang-kadang Di sininya Ada tulisan 2022 Kenapa belum ada? Karena belum dirilis Sekali berapa dirilis? Biasanya dirilis Per 2 tahun Jadi Jangan buru-buru mencapnya Oh ini discontinue Nah jangan dicap Lalu dimana kita lihat discontinue? Kita coba .iskopus.com Atau di sini Sorry Kita coba Menunjukkan Kalau mau lihat discontinue Atau enggak Dari mana Karena ini pertanyaan populer Biasanya Bagaimana cek discontinue? Bagaimana ngecek predator? Masih loading Masih loading Dari skopus Source Oke Saya ganti Oke Kemudian sudah muncul Bapak dan Ibu Ini dari Microsoft 8G Internet Explorer Browsernya Oke Kita Ketika Bapak dan Ibu Buka skopus.com Skopus.com Nah disitu nanti Klik source Ketika sudah di klik source Ambil disini ISSN Kalau ambil title Bisa Bisa Ambil penerbit Bisa Bisa Ambil subject area Bisa Bisa Tapi campur-campur Biasanya Yang paling enak Ambil ISSN Masukkan ISSN Jurnal tadi Jadi Misalnya nih Bukalista Dishare sama teman Saya sudah terbit disini nih Nah kan yang diperoleh oleh Bukalista Kan website jurnalnya Nah diperoleh website jurnalnya Yang kebuka website jurnalnya Cari ISSNnya Lalu masukkan ke sini Coba cari Oke ada International Journal of Social Welfare Ini menunjukkan terindeks Oke ini menunjukkan terindeks Lalu setelah itu ada keterangan Ada keterangan present Kalau yang sudah discontinue Keterangannya Sebentar Saya contohkan Seperti apa yang se-continue Daitu HSSR HSSR Sentar HSSR Jurnal Salah Mudah-mudah ya Mudah-mudah ntar Bila-mudah ya Susah juga Sebetulnya Tidak susah Kadang-kadang Kalau lagi dicari Humanis Nah ini Kalau tidak salah Kalau tidak salah Ini Nah Oke Yang sudah discontinue Ditulis oleh Skopus Discontinue Ada pendapat lain Ada pendapat lain Tapi ini yang paling konkret dan paling nyata Wah Kalau misalnya dikabarkan sebuah jurnal akan discontinue Oke itu pasti akan Belum di-discontinue Maka Kalau tipikal kami Kalau belum dijatuhkan putusannya Kami tidak berani bilang sudah discontinue Jadi Kalau sudah discontinue Diumumkan Leskopos Discontinue Kalau masih terindeks Posisinya gini Gimana kalau misalnya Seperti apa ya Sebentar Jurnal yang Tertulisnya 2018 sampai 2022 Tidak tertulis present seperti ini Tidak tertulis juga discontinue Oke Gimana kalau yang gitu Tertulis Di sini tahunnya 2022 Oh ada Ingat-ingat Sudah diingat Oke Euro Tuan itu Nah ini Oke Discontinue belum ya Ditulis Gimana kalau seperti ini Kalau seperti ini Belum tertulis discontinue Dan belum present seperti ini Maka sedang di-evaluasi Itu menurut pendapat kami Karena Skopus Kalau discontinue Pasti dirilis discontinue-nya Oke Kadang kita temukan yang seperti ini Kadang kita temukan seperti ini Nah mana yang paling aman Saat Bapak Ibu submit dan terbit Yang seperti inilah yang paling aman Saat submit dan terbit Yang tertulis present Yang paling aman Oke satu Selanjutnya Kita masuk ke lembaga pengindeks bereputasi yang kedua Yang paling tidak populer di Indonesia Apa itu Web of Science Atau WOS Mudah-mudahan Pasti sudah pernah dengar lah Saya yakin Bapak Ibu tidak pernah dengar WOS ini Web of Science Lembaga pengindeks bereputasi Kompetitornya Skopus Tidak berada di Elsevier Memiliki cara kerja yang berbeda dengan Skopus Oke Gue agak loading Oke Sambil nunggu Nah Ketika Bapak dan Ibu menemukan jurnal tadi Ketika sudah menemukan jurnalnya Maka itulah yang harus dilakukan Mencari ISSN-nya Mencek keabsahan ISSN Lalu mencek ke lembaga pengindeks ISSN-nya tadi Wah cukup lama Sambil nunggu Oke muncul Nah Kita coba Masukin yang tadi Ini namanya Kalau Bapak dan Ibu pengen cari di Google Gak bisa dicarinya Web of Science Gak bisa Berikutnya MJL Clarified MJL Clarified.com Nah Itu adalah lembaga pengindeks setara Skopus Yang Sepengetahuan kami Tidak memiliki sistem diskontinu Tapi Nembusnya lebih susah Daripada jurnal terindeks Skopus Nembusnya lebih susah Oke Kita coba masukin ISSN yang tadi Masih loading Sambil nunggu loading Kita kembali ke sini Nah Maka Dengan mengetahui target-target tadi Kita juga bisa merumuskan Atau menentukan Dari mana referensi kita Saya berikan contoh Sal Bapak dan Ibu akan menulis Untuk jurnal nasional Referensinya yang paling kuat Diambil dari mana Diambil dari jurnal Yang levelnya lebih tinggi Daripada jurnal nasional Itu ibaratnya 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 Saya berguru ke Budidit Lalu karena saya pengen mendapatkan statement yang lebih tinggi Saya bergurunya ke gurunya Budidit Saya minta petuahnya Dari dosennya Budidit langsung Sehingga tingkat keyakinan Tingkat reputasi Kualitas pernyataannya Lebih tinggi Jadi kalau Bapak dan Ibu Bikin artikel jurnal nasional Maka pastikan referensinya Setidaknya Setidaknya Didominasi 80% Dari artikel yang terbit Di jurnal nasional Terakreditasi Sayang Websitenya gak bisa diakses Kalau bisa diakses Saya contohkan Wah ini masih loading juga Lanjut Nah Ketika jurnal nasional akreditasi Misal Saya menulis Untuk target Jurnal nasional Sinta 4 Apa yang saya lakukan Dalam mencari referensi Saya memperoleh referensinya Dari jurnal nasional Ima Sinta 3 Sinta 2 Atau Bisa Jurnal internasional Bereputasi Kalau bisa Kalau gak bisa Minimal referensinya Berasal dari tingkatan Yang lebih tinggi Kenapa? Karena kalau berasal Dari tingkatan Yang lebih tinggi Kualitas dari Artikel itu Lebih tinggi Karena Kualitas artikel Sangat ditentukan Oleh referensi Misal Saya contohkan Ada Budi Misalnya Mohon maaf Kalau ada yang namanya Budi Budi membuat Sebuah pernyataan Pernyataan Budi Oh Budi Kamu dasarnya apa? Dasarnya pemikiran saya sendiri Lalu Ada Susi Susi membuat pernyataan Ditanya Susi Dasarnya apa? Pernyataan saya ini Didukung oleh Didukung oleh Pendapat dari Profesor A Pendapat dari Doktor B Pendapat dari Peneliti C Maka Statement dari Susi lah Yang dianggap Lebih tinggi Tingkat Kategorinya Dihukumnya begitu Ketika Bapak dan Ibu Menulis untuk Jurnal Internasional Maka pastikan Referensinya Berasal dari Jurnal Internasional Bereputasi Atau paling minimal Dari Jurnal Internasional juga Kalau dikutipnya Dari Jurnal Nasional Gimana? Boleh-boleh aja Tapi secara Logika Kalau artikel itu Terbitnya di jurnal Yang levelnya Lebih tinggi Maka kualitas Artikel itu Pasti lebih tinggi Oke Sekarang Pertanyaan Yang cukup populer Kak Afid Gimana caranya Memilih jurnal Terindeks Kopus Yang gampang Ditembus Sebetulnya Gak ada sih Jurnal yang gampang Ditembus Sebetulnya Gak ada Oke Ah Ini gak bisa Oke Kita lihat Apakah jurnal Yang tadi Terindeks Was juga Nah Oke Ketika Bapak dan Ibu Menemukan ISSM Cek di Skopus Kalau ada di Skopus Berarti terindeks Skopus Lalu kalau pengen Cek lagi Wah ini reputasinya Setinggi apa nih Jurnalnya Nah Kalau ada di Web of Science Udah lah Itu udah tinggi banget Artikel yang terbit Di situ Dipastikan berkualitas Kenapa? Karena dia sudah terbit Di level tertinggi Oke Kalau misalnya Misalnya nih Pekerja sosial Ingin membuat Sebuah artikel Ingin mengambil Kutipan Atau ingin mencari Referensi Dari referensi Yang berbobot Bermutu Ya ambillah dari Artikel-artikel Yang terbit Di jurnal Yang ada Di lembaga Pengindeks tinggi Misalnya ini International Journal Of Social Welfare Terindeks di Skopus Kisah 1 Terindeks juga Di Web of Science Di kategori SSCI Kalau misalnya Di WOS Ada key-key-nya Enggak? Enggak ada Di WOS Enggak ada key-nya WOS Web of Science Itu Hanya mengkategori Berdasarkan Bidang keilmuannya Tapi Apakah memiliki Impact Faktor? Memiliki Impact Faktor Apakah memiliki Impact Faktor? Memiliki Impact Faktor Memiliki Faktor Dampak Oke Kita tunjukin Biasanya harus login dulu Ini salah satu penyebab Kenapa Skopus lebih terkenal Daripada Web of Science Karena WOS Itu semuanya Serba login Login dulu Baru bisa lihat Login dulu Baru bisa lihat Sementara kan kadang-kadang Kita itu males Login dulu Atau males Register dulu Login dulu Untuk lihat Impact Faktor Dari WOS Bukalista Ingatkan saya Kalau agak terlalu Lama Sambil nunggu Saya kembali Loncat lagi Ke materi Nah Setelah Setelah kita Menentukan target Mencari referensi Berdasarkan level-level Tadi Nah ini pertanyaan Yang sering Yang sering Ditanyakan kami Ini gimana Cara ngatasinnya? Kami selalu bertanya Kami bertanya kembali Apa sih Apa sebetulnya Yang menyebabkan Menulis karya ilmiah Itu susah? Pada umumnya Menjawab Tidak punya ide Pada umumnya Tidak punya ide Ide dari mana datangnya? Ide datangnya Dari input Dari input Input dari mana datangnya? Input datangnya Dari referensi Kecuali Yang sudah Melakukan riset Kalau sudah Melakukan riset Maka mau tak mau Ide menulisnya Berasal dari Risetnya sendiri Maka Jika kekurangan ide Main-mainlah Ke artikel Yang sudah terbit Baca Maka disitu Muncullah ide Soal apa Yang mau Kita tulis Wah Kang Afit Kan harus novelty Harus ini Nah itu Pak Irwani Nanti jelasin Lanjut Biasanya kedua Tidak paham Apa yang harus Ditulis Itu yang kedua Biasanya Tidak paham Apa yang harus Tulis Kenapa Tidak paham Apa yang harus Ditulis Karena umumnya Karena umumnya Kadang-kadang Kita itu Menulis Selesai Lalu Tidak Membaca lagi Misalnya Sudah ada Laporan riset Ditulis Sudah selesai Laporan risetnya Tapi Enggan Untuk Membaca lagi Maka Salah satunya Cara Untuk Bisa memiliki Pemahaman Apa yang harus Ditulis Ia membaca Ulang Laporan riset Kita Atau Membaca Kembali Referensi Referensi Untuk Penulisan Karya ilmiah Yang ketiga Penyakit Yang umum Penyakit Yang menyebabkan Penyakit Yang dua Sebelumnya Yaitu Kurang baca Nah Maka Tidak ada opsi Lain Tapi kan Ada aplikasi Ini Tidak ada Kan ada aplikasi Ini Tidak bisa Tetap saja Artikel Dan referensi Tadi Harus Dibaca Ulang Oleh Penulisnya Kalau tidak Dibaca Gimana Kalau tidak Dibaca Yang ngalor Ngidul Tidak Koheren Kohesif Dibahas Pak Irwandi Tadi Nah Tidak Kanyambung Maka Mau Tidak Mau Proses Menulis Itu adalah Proses Output Maka Inputnya Harus Dilakukan Mau Tidak Mau Seperti Yang dibilang Pak Ketua Tadi Kang Puji Kalau Ada Case Report Itu Diomongin Diomonginnya Lebih semangat Daripada Ditulisnya Apalagi Dibaca Ulang Nah Kalau Case Report Tadi Misalnya Ditulis Ulang Dibaca Ulang Lalu Ditulis Lagi Menjadi Artikel Ilmiah Bisa Enggak Ya Pasti Bisa Oke Lanjut Penyakit Berikutnya Adalah Malu Takut Tidak Percaya Diri Misal Kira-kira Tulisan ini Cocok Gak Kira-kira Ini Kalau Diterbitkan Ke Jurnal Orang Lain Memalukan Gak Kira-kira Gini Gak Nah Itu Salah Satu Penyakit Juga Malu Takut Tidak Percaya Takut Takut Apa Takut Kalau Kita Submit Di Reject Itu Ketakutan Yang Paling Umum Takut Kalau Submit Tidak Diterima Sementara Proses Sampai Accepted Itu Pasti Kita Pernah Akan Mengalami Yang Namanya Rejection Alasannya Apa? Alasannya Macam-macam Ada Tidak Sesuai Fokus Dan Skop Ada Yang Kurang Dalam Ada Yang Tidak Ada Kebaharuan Macam-macam Tergantung Pihak Pola Jurnal Nah Itu Yang Menyebabkannya Tidak Mulai Menulis Nah Yang Terakhir Penyakit Yang Tidak Ada Obatnya Kalau malu Takut Percaya Diri Obatnya Nekat Tutup Mata Tutup Telinga Submit Nekat Obatnya Kalau malas Malas Tidak Ada Obatnya Malas Tidak 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 Lanjut Nah Sebelum Melangkah Menulis Pertama Luruskan Niatnya Baca Bismillah Luruskan Niatnya Maksudnya Apa Misal Ketika Gelombang Terbit Skopus 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 Itu Membesar Waduh Ini Teman Saya Terbit Skopus Ini Sahabat Saya Terbit Skopus Saya Kok Tidak Punya Skopus Kok Rasanya Gengsi Rasanya Malu Rasanya Tengsin Tidak Tidak Luruskan Lagi Niatnya Tidak Boleh Publikasi Ilmiah Untuk Memenuhi Nafsu Publikasi Ilmiah Kenapa Karena Kebanyakan Kita Merasa Kalau Udah Terbit Di Jurnal Terindeks Skopus Ki Satu Itu Rasanya Udah Paling Hebat Sanya Udah Paling Hebat Rasanya Padahal Menulis Karya Ilmiah Itu Satu Ruangan Yang Terpisah Dengan Kapasitas Praktik Kalau Misalnya Dosen Menulis Untuk Publikasi Ilmiah Adalah Ruangan Terpisah Dengan Mengajar Adang Bapak dan Ibu Disering Temukan Menulis Publikasi Ilmiahnya Rendah Tapi Kalau Ngajar Jago Atau Menulisnya Jago Kalau Ngajar Tidak 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 Jago Nah Maka Bagian Itu Harus Diluruskan Bahkan Beredar Juga Kalau Enggak Punya ID Skopus Rasanya Memalukan Waduh Kata Saya Udah Kebalik Negara Simbol Yang Mana Berkiblatnya Berkiblatnya Ke simbol 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 Kalau Punya Ini Dianggap Hebat Kalau Punya Ini Dianggap Hebat Kalau Begini Dianggap Hebat Padahal Semuanya Hanya Proses Saja Dua Pemotif Artikel Ditulis Untuk Apa Pastikan Kita Menulis Artikel Itu Untuk Memberikan Impact Untuk Memberikan Dampak Kepada Yang Membaca Sehingga Mau Terbit Dimanapun Di level Jurnal Nasional Nasional Sintaka Internasional Terindeks Menengah Skopus Tidak Jadi Masalah Yang Paling Penting Yang Kita Publikasikan Itu Memberikan Impact Terhadap Masyarakat Memberikan Impact Terhadap Ilmu Pengetahuan Itu Yang Paling Penting Bukan Kalau Misalnya Saya Terbit Untuk Bisa Naik Pangkat Nengah Fit Gimana Gak Apa Bagus Juga Tapi Kalau Di tataran Ideal Adalah Untuk Memberikan Impact Kepada Halayak Karena Artikel Yang Memberikan Impact Besar Kepada Masyarakat Impact Besar Terhadap Ilmu Pengetahuan Itulah Artikel Yang Bagus Menurut Reviewer Bereput Bereput Tidak Tidak Masalah Mau Terbit Dimana Kalau Impact Bagus Pasti Artikel Tadi Bagus Sebelum Menulis Sebaiknya Riset Dulu Bisa Enggak Studi Literatur Bisa Tapi Studi Literaturnya Harus Dilaksanakan Secara Setsama Dan Mendalam Yang Paling Bagus Apa Yang Paling Bagus Riset Lapangan Nah Setelah Kita Tentukan Targetnya Kita Pahami Jurnalnya Kita Baca Autor Guidlernya Nanti Jelaskan Pak Irwandi Barulah Kita Oke Kayaknya Saya Akan Riset Soal Ini Lanjut Kita Berkenalan Dengan Jurnal Yang Tuju Dengan Baik Menyiapkan Waktu Bagian Ini Yang Paling Sulit Menyiapkan Waktu Karena Sebagian Besar Yang Datang Berkonsultasi Atau Minta Pendampingan Pasti Karena Tidak Punya Waktu Padahal Menulis Publikasi Ilmiah Itu Bukan Di Waktu Luang Tapi Memang Menghususkan Waktu Misal Seorang Peksos Praktek Ada Jamnya Ada Jam Bekerjanya Maka Jam tadi Juga Disempatkan Untuk Menulis Artikel Karena Tidak Bisa Ditulis Dalam Waktu Luang Tidak Mungkin Bisa Pasti Hasilnya Merepotkan Nanti Maka Harus Menyiapkan Waktu Selanjutnya Apa Tanpa Pikir Panjang Selanjutnya Mulai Menulis Artikel Yang Bagus Gimana Artikel Yang Mulai Ditulis Artikel Yang Bagus Gimana Artikel Yang Mulai Ditulis Maka Demikian Informasi Pendek Dari Saya Pribadi Karena Waktu Juga Yang Harus Dibatasi Terbatas Terkait Dengan Menentukan Target Menentukan Level Menentukan Referensi Sekali Lagi Sedikit Ulasan Dari Materi Ini Adalah Pertama Berdasarkan Kebutuhan Kedua Berdasarkan Kemampuan Atau Reputasi Publikasi Ilmiah Selanjutnya Baru Baru Dimulai Dari Level Terbawah Kalau Misalnya Pemula Tapi Kalau Misalnya Tidak Pemula Pastikan Target Kita Tadi Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Bukan Sesuai Dengan Nafsu Publikasi Ilmiah Kita Sekian Dari Saya Buka Lista Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Bapak Dan Ibu Yang Hadir Untuk Hal-hal Teknisnya Bisa Kita Ulas Nanti Di Tahapan Diskusi Sekian Terima kasih Saya Tutup Wabilai Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Ke Buka Lista Sebagai Moderator Atur Nungun Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Pak Afit Membuka Cakrawala Sekali Kalau Buat Saya Mudah-mudahan Juga Buat Teman-teman Banyak Pertanyaan Yang Langsung Ditanyain Saya Juga Termasuk Baru Belajar KH Ini Maksudnya Memang Ngejarnya Apa Ya Sekilat Jadi Kalau Misalkan Harus Ikutan Kelas Kayak Gini Mestimulasi Banyak Pertanyaan Mudah-mudahan Juga Dengan Bapak Dan Ibu Tapi Mungkin Bapak Ibu Banyak Yang Terbelakangnya Semuanya Akademisi Jadi Mungkin Jauh Lebih Canggih Lagi Kita Pertanyaan Kita Langsung Lanjut Ke Narasumber Kedua Pak Irwadi Nanti Mungkin Kalau Ada Pertanyaan Kita Ajukan Setelah Narasumber Bicara Bapak Ibu Waktu Dan Persilakan Pak Irwadi Silahkan Terima kasih Ibu Kalista Saya Akan Mulai Tanpa Panjang Karena Waktu Terlalu Lama Pembukaannya Nanti Materinya Tidak Tersampaikan Baik Saya mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak-bapak Dan Ibu-ibu Semua Buru-buru Kami Sebetulnya Sudah Panjang Lebar Tadi oleh Pengapit Dijelaskan Tentang Bagaimana Memulai Untuk Menulis Bagaimana Mencari Target Jurnal Yang akan Dituju Kemudian Juga Dilarang oleh Pak Afid Menuruti Nafsu Publikasi Jadi Publikasi Itu Sesuai Kebutuhan Saja Nah Dalam Perspektif Reviewer Reviewer Jurnal Saya Di Jurnal Nasional Jurnal Internasional Juga Sebetulnya Sederhana Sekali Apa Yang Dilihat Oleh Reviewer Itu Sebetulnya Terkait Dengan Artikel Ilmiah Ilmiah Yang Baik Sudah Bisa Tampil Sudah Ya Sebentar Oke Oke Pama Mungkin Perkenalkan Saya Nama saya Irwandi Dosen Di Win Bandung Sebagai penulis Juga Sebagai editor Jurnal Sebagai Reviewer Sebagai Wartawan Juga Kadang-kadang Juga Aktif Di Doa Akademika Oke Pertama Yang Paling Penting Adalah Kenapa Pertanyaannya Menulis Artikel Jurnal Itu Sangat Sulit Jadi Dalam Riset Itu Biasanya Kalau Dosen Itu Risetnya Banyak Tetapi Ketika Mengkonversi Menjadi Artikel Jurnal Itu Sangat Sulit Jadi Mengkomunikasikan Hasil Riset Itu Kedalam Suatu Artikel Ilmiah Itu Beberapa Orang Menyebutnya Sangat Sulit Kenapa Sangat Sulit Karena Memang Cara Penulisannya Juga Berbeda Dengan Yang Sudah Kita Pelajari Misalnya Menulis Skripsi Tesis Disertasi Itu Sangat Berbeda Kita Biasanya Diajari Tentang Bagaimana Menulis Panjang Lebar Tidak Langsung Fokus Pada Intinya Sementara Di Artikel Jurnal Ini Menulis Itu Harus Langsung Pada Inti Intinya Kita Dituntut Untuk Menerikan Artikel Jurnal Ilmiah Sementara Kita Tidak Pernah Tahu Bagaimana Caranya Bagaimana Bagaimana Cara Menulis Artikel Ilmiah Nah Ada Beberapa Tahapan Sebetulnya Yang Tadi Sebetulnya Sudah Dijelaskan Oleh Pak Afid Seringkali Orang Indonesia Itu Kebalik Jadi Dia Bikin Artikel Dulu Baru Dia Cari Dimana Tempat Terbitnya Sebetulnya Sudah Dijelaskan Oleh Pak Afid Tadi Bahwa Pertama Sebetulnya Kita Harus Cari Dulu Target Sasarannya Kemudian Menulis Itu Ikutilah Apa Yang Sudah Ditentukan Aturan Main Autor Guideline Sudah Ditentukan Oleh Si Jurnal Itu Kemudian Cari Topik-topik Menarik Kemudian Referensinya Dan Mulailah Menulis Jadi Kalau Misalnya Hanya Di Dalam Ide Itu Tidak Akan Bernilai Apapun Tapi Ide Itu Haru Dituangkan Kedalam Bentuk Pulisan Maka Filosofinya Kalau Kami Biasanya Artikel Yang Baik Itu Yang Gimana Yang Disubmit Berproses Lalu Terbit Jadi Bukan Yang Dibicarakan Ke Teman Teman Tapi Tidak Pernah Terbit Nah Itu Prosesnya Saya Sedikit Ulas Tadi Sudah Dijelaskan Pertama Kalau Dalam Perspektif Reviewer Jurnal Editor Dan Reviewer Karakterisi Artikel Yang Baik Itu Pertama Tentu Memiliki Originalitas Asli Dia Bukan Mengerupakan Jiplak Atau Pengulangan Dari Penelidian Terdahulunya Yang Tidak Ada Memiliki Temuan Yang Baru Kedua Indikatornya Adalah Similarity Rendah Nah Oleh Karena Itu Kalau Zaman Dulu Kita Menulis Skripsi Tesis Disertasi Tidak Pernah Diuji Similarity Kalau Sekarang Sudah Diuji Juga Apalagi Artikel Jurnal Ilmiah Ada Aturannya Minimal Biasanya Maksimal Itu 20% Biasanya Jurnal Itu Menentukannya Di bawah 20% Nah Dalam Perspektif Reviewer Biasanya Yang Paling Dilihat Adalah Dari Segi Novelty Apa Itu Novelty Kebaruan Seringkali Saya Baca Hasil Reset Tidak Ada Temuannya Tidak Ada Temuan Yang Baru Hanya Membaca Fenomena Dengan Menggunakan Teori Dan Fenomena Dimanapun Digunakan Teori Itu Hasilnya Akan Begitu Saja Nah Biasanya Ketidakpahaman Tentang Apa Itu Novelty Juga Menjadi Pengaruh Kenapa Riset Riset Itu Hasilnya Ketika Disubmit Ke Jurnal Nasional Yang Sinta Atau Atau Yang Bereputasi Sering Ditolak Ada Pernah Pengalaman Ibu Ibu Datang Kirim Artikel Lalu Bilang Pak Ini Artikel Saya Ini Baru Belum Pernah Ada Di Dunia Ini Judulnya Saya Searching Belum Pernah Ada Di Dunia Ini Saya Ketawa-ketawa Saja Nah Dikiranya Novelty Itu Memang Belum Pernah Ada Di Dunia Ini Tidak Begitu Novelty Itu Kalau Tidak 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 Menemukan Novelty Apa-apa Sudah Pernah Diteliti Oleh Orang Nanti Akan Kita Bahas Apa Itu Novelty Nah Tentu Karena Dia Memiliki Kebaruan Tentu Dia Punya Signifikansi Dalam Pengembangan Keilmuan Ini Efeknya Sebetulnya Jadi Originality Low similarity Dan juga Novelty Ini Penting Dalam Prospektif Ritual Apalagi Di Jumlah Internasional Bereputasi Kalau Dianggap Tidak Ada Novelty Biasanya Direject Atau Asal Mengklaim Novelty Biasanya Oleh Reviewer Itu Dibilang Asumsi Anda Terlalu Prematur Coba Anda Baca Referensi Ini Referensi Ini Jadi Biasanya Dibilang Begitu Kalau Kita Bilang Ini Penelitian Yang Baru Dikomentari Oleh Reviewer Kesimpulan Anda Terlalu Dini Terlalu Prematur Jadi Belum Menyajikan Riset Riset Terdahulu Tentang Topik Yang Sama Lalu Sudah Bilang Riset Ini Yang Terbaru Dan Memiliki Novelty Biasanya Reviewer Luar Negeri Begitu Internasional Dibilangnya Pengetahuan Anda Kurang Anda Kurang Baca Terlalu Cepat Menyimpulkan Terlalu Dini Padahal Anda Kurang Baca Nah Apa Itu Novelty Jadi Pertama Kita Harus Tahu Apa Itu Novelty Novelty Itu Adalah Kebaruan Argumen Kalau Bahasa Sayang Kebaruan Argumen Hasil Penelitian Kita Dibandingkan Dengan Argumen Penelitian Penelitian Sebelumnya Yang Sudah Pernah Terbit Jadi Itu Ukurannya Jadi Publikasi Itu Dikatakan Baru Kalau Memiliki Argumen Yang Belum Pernah Diajukan Di Publikasi Lain Maka Ukurannya Novelty Itu Adalah Argumen Kita Dibandingkan Dengan Temuan Penelitian Terdahulu Yang Sejenis Dengan Penelitian Kita Jadi Bukan Sesuatu Yang Betul Baru Tetapi Kita Menulis Artikel Itu Kenapa Perlu Referensi Tadi Referensi Yang Berkualitas Karena Memang Kita Itu Melihat Atau Memetakan Literatur Terdahulu Untuk Kemudian Mencari Ruang Kosong Dimana Yang Belum Dibahas Oleh Peneliti Sebelumnya Nah Disitulah Kita Mengambil Pintu Masuk Untuk Menemukan Kebaruan Tadi Jadi Bukan Sesuatu Yang Belum Pernah Ada Di Dunia Ini Sebetulnya Sudah Ada Tetapi Ada Bagian Ruang Kosong Yang Belum Dibahas Oleh Peneliti Sebelumnya Apakah Sesuatu Yang Sering Dibicarakan Itu Misalnya Bukan Merupakan Sesuatu Yang Baru Ya Bisa Jadi Yang Umum Kita Bicarakan Itu Merupakan Sesuatu Yang Baru Menurut Publikasi Karena Ukuran Kebaruan Itu Adalah Ukuran Yang Sudah Pernah Dipublikasi Apa Yang Berbedanya Dengan Yang Sudah Pernah Dipublikasi Oleh Orang Lain Jadi Kuncinya Disitu Nah Sumber Kebaruan Itu Dari Mana Pertama Gap Literatur Misalnya Oleh Karena Itu Memang Kata Pak Api Tadi Kita Memang Harus Banyak Baca Tidak Bisa Jadi Seringkali Penulis Indonesia Itu Dikomentari Oleh Penulis Ritual Luar Negeri Itu Bahwa Kesimpulannya Terlalu Prematur Karena Baru Sedikit Baca Lalu Sudah Menyimpulkan Ini Baru Jadi Kita Berhubungan Dengan Literatur Yang Kita Akan Buat Artikel Yang Akan Kita Buat Kemudian Kekosongan Literatur Yang Ketiga Adalah Misalnya Kekosongan Metode Kemudian Kekosongan Perspektif Kemudian Perbedaan Objek Perbedaan Objek Tapi Tidak Secara Otomatis Dia Menghasilkan Kebaruan Jadi Harus Dilihat Dulu Kalau Misalnya Karakteristik Objek Yang Kita Tweeti Itu Berbeda Mungkin Saja Menghasilkan Suatu Kebaruan Tapi Bapak Dan Ibu Intinya Untuk Menemukan Kebaruan Itu Kita Harus Banyak Referensi Banyak Baca Tanpa Kita Membaca Kita Diketawai Orang Ketika Kita Mempeng Ini Adalah Sesuatu Hal Yang Baru Kata Orang Itu Asumsi Anda Karena Anda Kurang Baca Anda Anggap Itu Baru Jadi Sekali Lagi Apa Itu Novelty Novelty Kebaruan Argumen Kita Dibandingkan Dengan Argumen Orang Lain Yang Sudah Pernah Publikasi Itu Ukurannya Nah Yang Selanjutnya Tadi Yang Ukuran Artikel Itu Dikatakan Baik Kalau Memiliki Similarity Yang Rendah Aturan Jurnal Ilmiah Biasanya Similarity Harus Di bawah 20% Tapi Setiap Jurnal Beda Beda Nah Umumnya Biasanya Jurnal Menetapkan 20% Di bawah 20% Nah Caranya Gimana Supaya Similarity Rendah Kebanyakan Kita Kalau kita Menulis Terlalu Banyak Biasanya Menggunakan Kutipan Langsung Yang Sama Titik Komanya Kutip Dari Buku Kutip Dari Jurnal Titik Komanya Sama Ketika Dicek Similarity Maka Pada Merah Semuanya Similarity Tinggi Oleh Karena Itu Ada Dua Hal Yang Harus Diperhatikan Ketika Kita Menulis Artikel Jurnal Pertama Kurangi Kutipan Langsung Gunakanlah Kutipan Yang Tidak Langsung Kedua Kita Harus Punya Kemampuan Para Prase Yang Baik Jadi Turnitin Itu Memeriksa Kemiripan Kalimat Yang Kita Tulis Dengan Kalimat Yang Sudah Pernah Publish Secara Online Jadi Kita Harus Bisa Memainkan Kata Kata Melakukan Para Prase Terhadap Kalimat Yang Kita Buat Sehingga Tidak Dicek Similarity Ketika Dicek Tinggi Jadi Itu Tips Jadi Pertama Gunakan Kutipan Tidak Langsung Kedua Harus Punya Kemampuan Para Prase Yang Baik Nah Kemudian Kalau kita Menulis Harus Mengikuti Apa yang Disebut Dengan Outdoor Guideline Atau Gaya Selingkung Yang Sudah Ditetapkan Oleh Jurnal Jangankan Oleh Reviewer Biasanya Oleh Editor Saja Kalau Tidak Sesuai Dengan Petunjuk Penulisan Yang Sudah Ditentukan Oleh Jurnal Langsung Dicek Biasanya Jadi Harus Mengikuti Struktur Artikel Yang Sudah Ditentukan Oleh Jurnal Umumnya Biasanya Tentu Pertama Ada Judul Ada Abstract Kemudian Ada Nama Autor Nanti Ada Alamat Email Ada Introduction Ada Study Site Atau Literature Review Method Result Discussion Conclusion Acknowledgement Kalau ada Kemudian Juga Referensi Ini Umumnya Artikel Jurnal Seperti Ini Kita Akan Bahas Satu-satu Biasanya Reviewer Melihat Itu Pertama Judulnya Menarik Atau Enggak Kalau Judulnya Enggak Menarik Atau Terlalu Umum Biasanya Judulnya Terlalu Biasa Jangankan Novelty Judulnya Biasa Biasa Nah Oleh karena Itu Supaya Si Reviewer Tadi Mau Menganalisis Tulisan Itu Lebih Lanjut Maka Pertama Yang Dia Baca Adalah Judulnya Menarik Enggak Judulnya Maka Kita Harus Membuat Judul Yang Menarik Supaya Orang Tertarik Untuk Membaca Khusususnya Si Editor Dan Reviewer Tadi Nah Jadi Judul Itu Harus Mewakili Tulisan Yang Akan Kita Buat Mewakili Riset Yang Kita Lakukan Jangan Sampai Judulnya Kemana Isinya Kemana Jadi Harus Nyambung Juga Usahakan Kalau Dijudul Itu Jangan Terlalu Banyak Menggunakan Atau Jangan Jangan Sesekali Menggunakan Singkatan Yang Tidak Berlaku Umum Di Seluruh Dunia Sehingga Orang Tidak Paham Ini Autor Ini Mau Nulis Tentang Apa Karena Istilahnya Tidak Berlaku Umum Kecuali Misalnya Istilah Tentang COVID-19 Di Seluruh Dunia Orang Sudah Tahu Apa COVID-19 Tapi Kalau Kita Misalnya Pakai Singkatan Singkatan Yang Tidak Umum Yang Dikenal Hanya Di Indonesia Saja Misalnya UMKM PKH Orang Tidak Kenal Jadi Harus Dicari Istilah Istilah Yang Memang Berlaku Secara Internasional Jadi Ketika Orang Membaca Judulnya Orang Tidak Salah Tangkap Orang Sudah Paham Artikel Ini Akan Membahas Tentang Apa PKH Mungkin Di Indonesia Juga Apalagi Di Dunia Internasional Jadi Di Dalam Judul Itu Hindari Singkatan Singkatan Yang Tidak Berlaku Secara Internasional Itu Akan Menyebabkan Artikel Kita Baru Lihat Judulnya Sudah Ditolak Seperti Itu Kemudian Di Bawah Judul Itu Pasti Biasanya Ada Nama Penulis Nama Autor Kemudian Apiliasi Juga Alamat Nial Jadi Kunsinya Adalah Pertama Kita Harus Membuat Judul Yang Menarik Merumuskan Judul Yang Menarik Biasanya Kalau Kami Kasih Pelatihan Tentang Judul Ini Satu Pertemuan Biasanya Satu Pertemuan Kurikulumnya Bagaimana Cara Merumuskan Judul Yang Acceptable Biasanya Judulnya Judul Kegiatannya Jadi Betapa Pentingnya Merumuskan Judul Ini Jadi Judul Itu Harus Menarik Kemudian Kedua Hindari Menggunakan Singkatan Yang Tidak Berlaku Tidak Dikenal Dunia Internasional Kalau Misalnya Tujuannya Dunia Internasional Kalau Di Indonesia Mungkin Orang Masih Masih Tahu Apa Itu Singkatan Biasanya Kemudian Abstrak Tapi Abstrak Ini Biasanya Paling Akhir Dibuatnya Hanya Penempatannya Memang Di bawah Judul Nama Penulis Afiliasi Alamat E-mail Kemudian Abstrak Tapi Sebetulnya Abstrak Ini Paling Akhir Dibuatnya Kenapa Paling Akhir Karena Dia Merupakan Inti Dari Penelitian Jadi Kalau Orang Baca Abstrak Sudah Menggambarkan Apa Isi Riset Itu Secara Keseluruhan Biasanya Isinya Hanya Tiga Permasalahan Atau Tujuan Penelitian Metode Penelitian Dan Kesimpulan Atau Temuannya Biasanya Hanya Itu Nah Kalau Kita Diajarkan Di Mahasiswa S1 Itu Biasanya Abstrak Itu Satu Halaman Terdiri Dari Empat Sampai Lima Paragraf Isinya Ini Berbeda Dengan Artikel Jurnal Ilmiah Jadi Artikel Jurnal Isinya Biasanya Abstrak Hanya Tiga Tujuan Penelitian Metode Kemudian Temuannya Atau Kesimpulannya Hanya Itu Biasanya Dan Memang Abstrak Jurnal Itu Singkat Biasanya Diketukan Oleh Jurnal Itu Biasanya Hanya 200 Kata Maksimal Maksimal 200 Kata Kalau Lebih Disuruh Kurangi Sama Editornya Jadi Kalau Misalnya Didisertasi Itu Bisa Sampai Satu Halaman Abstrak Tapi Artikel Jurnal Ilmiah Tidak Nah Kemudian Tidak Ada Kutipan Tidak Ada Tabet Tidak Ada Gambar Di Dalamnya Jadi Tidak Boleh Ada Tabel Gambar Atau Apapun Selain Dari pada Tujuan Penelitian Metode Kemudian Kesimpulan Atau Temuan Dari Riset Itu Ini Abstrak Kemudian Kata Kunci Nah Kata Kunci Dibatasi Biasanya Tiga Sampai Lima Kata Bagaimana Cara Membuat Kata Kunci Kata Kunci Itu Kalau Kita Saya Biasanya Sama Pak Abid Begini Mengilustrasikan Kata Kunci Ada Ibu Ngobrol Dua Jam Sama Tetangganya Ketika Pulang Ke rumah Ditanya Sama Suaminya Tadi Ngobrolin Apa Kan Tidak Dua Jam Dijelaskan Tapi Hanya Beberapa Kata ABCD Nah Itulah Kata Kunci Jadi Dari 15 Halaman Artikel Yang Kita Tulis Itu Sebetulnya Kita Bahas Apa Nah Itulah Dimasukkan Kedalam Kata Kunci Nah Kata Kunci Ini Untuk Mempermudah Nanti Penelusuran Orang Untuk Mencari Referensi Jadi Ketika Kata Kunci Itu Yang Muncul Nanti Artikel Kita Jadi Kata Kunci Ini Juga Penting Biasanya Dibatasi 3 Sampai 5 Kata Nah Kemudian Di bagian Pendahuluan Di bagian Pendahuluan Ini Paling Tidak Harus Seperti Ini Gambarnya Bapak Dan Ibu Jadi Seringkali Kita Membuat Introduction Itu Tidak Jelas Tidak Jelasnya Dimana Biasanya Hanya Urayan Umum Lalu Kemudian Tiba-tiba Muncul Tujuan Penelitian Nah Strukturnya Kalau kita Bikin Introduction Itu Seperti Ini Jadi Kita Harus Menjelaskan Apa Pentingnya Riset Yang kita Lakukan Ini Kemudian Yang kedua Apa Yang sudah Diketahui Tentang Topik Yang akan Kita Tulis Tentu Kita Harus Membaca Referensi Referensi Terdahulu Lagi-lagi Referensi Kemudian Dimana Gapnya Atau Apa Yang Belum Dibahas Oleh Peneliti Terdahulu Kaitan Dengan Topik Yang Sama Dimana Gapnya Lalu Kenapa Penting Untuk Mempelajari Untuk Menyajikan Informasi Yang Baru Ini Dari Kita Apa Pentingnya Baru Kemudian Diakhiri Dengan Tujuan Penelitian Jadi Kalau Saya Berkesimpulan Biasanya Peneliti Indonesia Terlalu Terpaku Pada Fenomena Jadi Kalau Fenomenanya Baru Dianggap Sudah Baru Tapi Dalam Konteks Penulisan Artikel Jurnal Kebaruan Itu Dihubungkan Dengan Riset Yang Sudah Ada Bukan Dengan Fenomena Jadi Kalau Kita Biasanya Terpakunya Pada Fenomena Sementara Orang Referensi Menjadi Hal Yang Penting Untuk Menemukan Kebaruan Jadi Bukan Fenomena Jadi Fenomena Itu Hanya Case Saja Tetapi Apa Dari Fenomena Itu Yang Bisa Menghasilkan Argumen Yang Baru Dari Yang Sudah Ada Jadi Strukturnya Begini Strukturnya Segitiga Terbalik Tentu Kalau Segitiga Terbalik Gaya Penulisannya Biasanya Dari Umum Ke Khusus Apa Yang Harus Ada Ini Kita Harus Menjelaskan Apa Pentingnya Riset Ini Sementara Kalau Kita Diajarkan Dulu Nuskripsi Tesis Disertasi Sampai Berhalaman Halaman Latar Belakang Terlalu Panjang Dan Tidak Fokus Sementara Di Latar Belakang Atau Di Introduction Dalam Atu Harus Fokus Langsung Pada Pokok Pesoalan Jadi Tidak Kemana Mana Membahasannya Yang Kedua Kita Harus Membuat Literature Review Nah Banyak Pemahaman Yang Keliru Biasanya Tentang Literature Review Kalau Kita Mau Disuruh Membuat Literature Review Yang Kita Sajikan Biasanya Definisi Padahal Literature Review Itu Adalah Kita Menganalisis Referensi Referensi Literatur Terdahulu Untuk Melihat Dimana Kebaruannya Tadi Sehingga Kita Punya Argumen Nanti Bahwa Penelitian Kita Ini Baru Tentu Kalau Kita Menyatakan Penelitian Kita Baru Kita Harus Menunjukkan Yang Lamanya Seperti Apa Nah Tentu Yang Lamanya Harus Kita Review Literatur Literatur Yang Sudah Ada Sehingga Reviewer Bisa Yakin Bahwa Betul Penelitian Ini Memiliki Sesuatu Yang Baru Seringkali Kalau Penulis Itu Mengklaim Sesuatu Tapi Tanpa Data Mengklaim Sesuatu Tanpa Bukti Menurut Saya Artikel Ini Memiliki Kebaruan Menurut Dia Kebaruannya Tidak Dia Bandingkan Dengan Data Data Referensi Referensi Literatur Literatur Terdahulu Maka Maka Kita Perlu Kuncinya Direferensi Banyak Baca Banyak Baca Banyak Baca Sehingga Kita Tahu Apa Kekurangan Dari Riset Sebelumnya Apa Yang Belum Dibahas Oleh Riset Sebelumnya Apa Temuan Yang Belum Didapat Oleh Peneliti Sebelumnya Nah Disitu Kita Bisa Melihat Kebaruannya Dimana Nah Kemudian Di bagian Metodologi Metodologi Ini Harus Singkat Padat Jelas Jangan Terlalu Bertele Harus Rinci Kalau Di Dalam Artikel Jurnal Itu Jadi Harus Fokus Nah Kalau Kita Nulis Disertasi Biasanya Terlalu Banyak Definisi Padahal Intinya Sedikit Yang Harus Dijelaskan Sebetulnya Metode Apa Yang Kita Gunakan Mengapa Menggunakan Metode Itu Kalau Kualitatif Informannya Siapa Teknik Pengumpulan Datanya Bagaimana Analisis Datanya Bagaimana Kalau Kualitatif Jelas Analisis Datanya Harus Rinci Populasi Sempelnya Dan lain Sebagainya Nah Tapi Tidak Bertele Jadi Kalau Saya Bilang Bahasa Artikel Jurnal Itu Bahasa Adalah Bacaan Orang Yang Banyak Baca Kalau Kita Menulis Disertasi Terlalu Banyak Definisi Metodologi Saja Misalnya Metodologi Penelitian Menurut A Adalah Sedangkan Menurut B Metodologi Penelitian Adalah Dan sebagainya Nah Kalau Di dalam Artikel Jurnal Ilmiah Seringkali Tidak Didefinisikan Apa Itu Kualitatif Apa Itu Kualitatif Sehingga Dianggapnya Pembaca Sudah Tahu Seringkali Saya Menemukan Dalam Jurnal Internasional Bereputasi Seringkali Metodenya Tidak Secara Ekspresi Disebutkan Kualitatif Atau Kualitatif Atau Metode Apa Yang Digunakan Seringkali Misalnya Penelitian Ini Menggunakan Indep Interview Sebagai Teknik Pengumpulan Data Kalau Orang Baca Orang Yang Paham Sudah Pasti Penelitian Itu Kualitatif Tidak Mungkin Kualitatif Jadi Memang Artikel Jurnal Itu Bacaan Orang Yang Memang Sudah Paham Dan Banyak Baca Jadi Tidak Perlu Diajari Lagi Tentang Definisi Definisi Begitu Juga Membuat Metodologi Metodologi Ini Jelaskan Teknik Teknis Seperti Apa Untuk Riset Jadi Bukan Definisi Definisi Kemudian Ada Bagian Hasil Ada Bagian Pembahasan Nanti Ada Ada Discussion Nah Di Bagian Hasil Penelitian Ini Isinya Adalah Menyajikan Data-data Lapangan Bisa Dalam Bentuk Tabel Atau Hasil Wawancara Atau Hasil Observasi Atau Hasil Apa Nah Disajikan Dalam Bagian Ini Setelah Disajikan Baru Kemudian Dianalisis Di Analisis Di Diskusi Ini Bagaimana Cara Menganalisis Setelah Disajikan Temuan Itu Dianalisis Lagi Dengan Menggunakan Teori Juga Dibandingkan Dengan Penelitian Temuan Penelitian Penelitian Terdap Kenapa Perlu Dibandingkan Karena Kita Ingin Menunjukkan Dimana Kebaruan Temuan Kebaruan Argumen Peneliti Dibandingkan Dengan Penelitian Hasil Penelitian Sebelumnya Jadi Dianalisis Menggunakan Teori Kemudian Dibandingkan Juga Dengan Penelitian Penelitian Terdahulu Sehingga Jelas Dimana Letak Kebaruan Dari Penelitian Yang Kita Lakukan Atau Artikel Yang Kita Buat Strukturnya Biasanya Seperti Ini Ada Menu Sinopsis Kemudian Kita Ulangi Lagi Apa Temuan Utamanya Dari Riset Yang Kita Lakukan Dimana Signifikansinya Kemudian Kita Bandingkan Dengan Temuan Kita Dengan Temuan Penelitian Sebelumnya Kemudian Kekuatannya Dimana Limitasinya Dimana Jadi Seorang Peneliti Biasanya Harus Mengungkapkan Dimana Kekurangan Penelitian Yang Dilakukan Maka Bukan Saran Biasanya Tapi Limitasi Yang Disajikan Kalau Kita Nulis Skripsi Tesis Disertasi Kesimpulan Dan Saran Kalau Artikel Enggak Enggak Ada Saran Yang Ada Adalah Limitasi Keterbatasan Penelitiannya Dimana Jadi Kemudian Ada Saran Untuk Terakhirnya Penelitian Lanjutan Karena Terbatas Maka Dia Menyarankan Untuk Peneliti Selanjutnya Meneliti Dengan Misalnya Objek Yang Lebih Luas Kemudian Tema Yang Berbeda Dan Sebagainya Jadi Yang Dipertaruhkan Di dalam Artikel Ini Adalah Kebaruan Argumen Kemudian Kesimpulan Kesimpulan Tentu Balik Lagi Ketujuan Penelitian Tentu Temuan Penelitiannya Apa Kalau Misalnya Kita Biasanya Menulisnya Berupa Numerik Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pembahasan Maka Dapat Ditarik Kesimpulan Sebagai Berikut Satu Dua Tiga Kalau Di Artikel Jumlah Tidak Begitu Dia Berupa Urayan Menjelaskan Tentang Secara Singkat Apa Temuan Dari Penelitian Yang Dilekat Jadi Tidak Panjang Kemudian Dilengkapi Juga Dengan Implikasi Dari Penelitian Temuan Penelitiannya Keterbatasannya Dimana Biasanya Disampaikan Juga Di Kesimpulan Lalu Yang Terakhir Yang Tidak Kalah Penting Adalah Soal Referensi Jadi Kalau Kita Lihat Di Artikel Jurnal Itu 15 Halaman Biasanya Misalnya Referensinya Itu Sampai 3-4 Halaman Kenapa Demikian Karena Memang Kekuatan Suatu Tulisan Itu Adalah Direferensi Maka Pak Api Tadi Menengkankan Baca Referensi Baca Referensi Baca Referensinya Karena Memang Di Awal Tadi Saya Sampaikan Ukuran Kebaruan Itu Adalah Ukurannya Dibandingkan Dengan Referensi Yang Sudah Ada Bukan Pada Fenomenanya Sendiri Jadi Referensi Itu Harus Yang Lebih Tinggi Diambilnya Jangan Mengambil Ke Referensi Yang Lebih Rentah Kalau Kita Nulis Di Sinta 4 Misalnya Referensinya Harus Di Atas Itu Sinta 3 Sinta 2 Sinta 1 Internasional Skopus Dan sebagainya Jadi Ibaratnya Jangan Sampai Anak S3 Tapi Nutip Referensinya Skripsi Jadi Referensinya Harus Yang Di Atasnya Kenapa Karena Sebetulnya Referensi Yang Di Atas Itulah Yang Nanti Akan Kita Kritik Temuannya Apa Kekurangan Dia Jadi Levelnya Harus Yang Lebih Tinggi Nah Lalu Juga Dalam Artikel Ilmiah Jurnal Harus Konsisten Di Dalam Menulis Referensi Ikuti Petunjuk Jurnal Kalau Jurnalnya Bilang Pakai FBA 6 Edition Maka Kita Harus Mengikuti Aturannya Pakai Juga FBA 6 Edition Kalau Misalnya Menyarankan Pakai Yang Lain Kita Juga Harus Ikuti Seringkali Penulis Indonesia Menulis Sesuai Dengan Kehendak Dirinya Bukan Sesuai Dengan Kehendak Jurnal Jadi Jurnal Bikin Aturan Maka Kita Harus Ikuti Aturan Supaya Apa Supaya Ketika Dilihat Artikelnya Sesuai Dengan Template Kemudian Judulnya Menarik Strukturnya Lengkap Kebaruannya Ada Oke Baru Dari Editor Lanjut Ke Reviewer Reviewer Dilihat Lagi Apa Utamanya Yang Dilihat Reviewer Pertama Biasanya Pasti Judulnya Dulu Dibaca Menarik Judulnya Maka Kalau Misalnya Dari Disertasi Gimana Judulnya Harus Di Roma Mengikuti Kaedah Kaedah Jurnal Supaya Menarik Kalau Judul Disertasi Biasanya Standar Tidak Menarik Kalau Orang Baca Jadi Kontennya Yang Utama Adalah Lihat Judul Dulu Kemudian Lihat Ada Kebaruannya Tentu Kalau Misalnya Similarity Sudah Dicek Dulu Sama Editor Tahap Awal Editor Ngecek Dulu Sudah Sesuai Template Sudah Sesuai Aturan Penulisan Atau Belum Similarity Bagaimana Sudah Oke Masuk Fokus Dan Scope Dan Sebagainya Menarik Baru Dia Open Ke Reviewer Tugas Reviewer Adalah Melihat Artikel Ini Layak Atau Tidak Kalau Memang Tidak Layak Langsung Ditolak Oleh Reviewer Dengan Berbagai Alasan Tidak Ada Kebaruan Misalnya Atau Risetnya Terlalu Umum Tidak Menarik Dan Sebagainya Tapi Kalau Ditolaknya Oleh Editor Biasanya Pasti Artikelnya Pertama Tidak Sesuai Fokus Dan Scope Kemudian Tidak Mengikuti Aturan Yang Ditetapkan Oleh Jurnal Reviewer Apa Editornya Ngambek Ditolak Langsung Tapi Kalau Reviewer Urusannya Adalah Konten Konten Si Artikel Tadi Menarik Nggak Jika Dibaca Judulnya Menarik Oke Baru Cari Yang Lainnya Jadi Reviewer Itu Begitu Melihatnya Kalau Memang Misalnya Masuk Topiknya Menarik Tapi Artikelnya Masih Acak-acakan Biasanya Catatan Reviewer Banyak Revisinya Mayor Kalau Memang Sudah Bagus Biasanya Revisinya Minor Gitu Ya Nah Tapi kalau Struktur Artikel Dan lain sebagainya Itu Urusannya Biasanya Setelah Selesai Menulis Harus 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 Kita Cek Lagi Pertanyaan Pertanyaan Ini Jadi Jangan Langsung Ketika Selesai Menulis Langsung Kita Cek Dulu Sudah Terjawab Belum Pertanyaan Pertanyaan Ini Sesuai Dengan Kaedah Kaedah Tadi Nah Kalau Belum Berarti Tambahkan Lagi Kalau Sudah Terjawab Semua Oke Berarti Nanti Bisa Dilanjutkan Kedalam Proses Submitting Artikel Ya Nah Dalam Prakteknya Sebetulnya Tadi Pak Afid Ya Pertama Harus Mencari Literatur Yang Berkualitas Kemudian Cari Target Jurnalnya Ya Fokus Dan Skop Jurnalnya Juga Harus Masuk Jangan Sampai Kita Misalnya Bidangnya Keso Satunya Ke Jurnal Kimia Misalnya Tentu Tidak Masuk Tentu Langsung Ditolak Kemudian Kita Lihat Aturan Jurnalnya Aturan Penulisannya Bagaimana Templatenya Bagaimana Lalu Kalau Sudah Sesuai Baru Kita Menulis Setelah Selesai Menulis Baca Lagi Ulang Kemudian Setelah Oke Sesuai Dengan Pertanyaan Tadi Barulah Kita Lakukan Submit Artikel Ke Jurnal Oke Itu saja Mungkin Yang dapat Saya Sampaikan Saya Sudah Bilang Tadi Kalau saya Sebentar Sebetulnya Karena Waktunya Terbatas Jadi Landang Terima Terima Kasih Bapak Dan Ibu Setelah Perhatiannya Saya Kembalikan Ibu Kalista Selaku Moderator Ya Terima Kasih Pak Irwandi Sebentar Yang Daging Semua Yang Lama Juga Daging Semuanya Masya Terima Kasih Banyak Oke Kita Langsung Saja Ya Sudah 848 Soalnya Kalau Saya Senang Kalau Bisa Lebih Tapi Kita Menghargai Narasumber Yang Juga Punya Kepentingan Lain Sudah Ada Yang Angkat Tangan Kalau Ada Yang Ingin Bertanya Boleh Angkat Tangan Dan Nanti Masuk Ke List Kedua Untuk Bertanya Pertanyaan Pertanyaan Dari Pak Catur Terima Kasih Masih Di Mute Pak Ya Terima Kasih Mbak Mbak Kalista Dan Narasumber Tadi Bagus Sekali Isinya Materinya Dan Sayang Malam Ngantuk Ngantuk Ini Kita Upayakan Karena Ini Yang Bagus Walaupun Ngantuk Kita Berusaha Untuk Menyimak Dan Pertanyaan Kepada Pak Afid Dan Pak Irwandi Ini Disitu Kira-kira Target Target Itu Apa Apa Kira-kira Kalau Sebagai Praktisi Kalau Lain Dengan Dosen Karena Peneliti Kan Memang Mungkin 80% Dia Menulis Atau Membuat Penelitian Kalau Kami Hanya 20% Tapi Sebenarnya Senang Dalam Tulis Menulis Saya Senang Bahkan Kami Itu Kan Salah-salah Tugas Kami Seorang Pembimbing Itu Melakukan Penelitian Kemasyarakatan Profiling Dan Asismen Memprofiling Latar Belakang Narapidana Semua Tindak Pidana Umum Pencurian Pidana Kusus Narkotika Korupsi Bahkan Dari Hasil Melitian Kami Tiap Tahun Rata-rata Ada Ada Yang 80 Ada Yang 100 Dan Itu Tidak Dipublikasikan Itu Karena Itu Rahasia Internal Dan Makanya Saya Bisa Menyatakan Kenapa Pidana Ini Bisa Terjadi Preeaku Pidana Karena 100% Itu Karena Faktor Keluarga Karena Hasil Riset Kami Yang Tiap Tahun Sepitar Itu Dan Kemudian Itu Tidak Kami Publikasikan Nah Kira-kira Apa Itu Mas Bapak Afid Kira-kira Kalau kami Praktisi Ini Cocoknya Apa Cocoknya Apa Untuk Targetnya Dan Referensinya Bagaimana Untuk Memulai Menulis Artikel Yang Memang Kelihatannya Berbeda Dan Sulit Kata Pak Irwandi Itu Pertanyaannya Yang Kedua Yang Kedua Satu Satu Atau Gimana Kedua Bagi Pak Irwandi Mumpung Ingat Ini Banyak Hal Bagaimana Cara Memparapasing Sebuah Pendapat Cara Memparapasing Pendapat Karena Terus Terang Kalau kami Dulu Menulis Yang Penting Jangan Pendapatnya Sedih Tanpa Ada Kutipan Dari Pendapat Dari Referensi Penulis Buku Dan Sebagainya Karena Dulu Kami Kalau Ngecek Pakai Dropbox Kalau Dicek 20% Kalau Lebih Tidak Layak Bagaimana Cara Memparapasing Apalagi Referensi Yang Dari Luar Negeri Yang Kita Harus Menerjemahkan Memahami Konteks Pendapat Dari Penulis Tadi Bagaimana Kiat Memparapasing Tidak Mel Keluar Dari Pendapat Aslinya Itu Kesulitan Kami Menulis Ulang Dari Original Argumen Yang Aslinya Ketakutnya Begitu Sehingga Yang kita Lakukan Biasanya Kutip Disertai Dengan Asal Kutipan Itu Berasal Dari Mana Batas Argumen Referensi Itu Kan Ada Waktunya Tahun 80-an 70-an Tapi Menurut Saya Itu Masih Relevan Dengan Fenomena Atau Kejadian Yang Sekarang Masih Bisa Digunakan Tahun 70-80 Karena Hasil Riset Perilaku Tahun 70-an Digunakan 90-an Ternyata Sama Hasilnya Nah Itu Kesulitan Juga Bagaimana Kita Cari Referensi Yang Enggak Berbayar Yang Gratisan Kalau Kita Caranya Pengen Yang Gratisan Kalau Kita Buka Referensi Harus Berbayar Sekarang Dolar Susah Padahal Itu Pas Dengan Apa Yang Harus Kita Tulis Sehingga Akhirnya Males Nulis Secara Ini Ukuran Impact Tadi Yang Disampaikan Mas Afid Pak Irwandi Impact Apa Pembaca Apakah Pembaca Itu Merubah Pemahamannya Atas Tulisan Kita Apa Menyebabkan Pembaca Itu Merubah Perlakunya Cara Berfikirnya Jadi Ukuran Impact Itu Apa Nah Itu Kemudian Itu Cara Mencari Referensi Itu Tadi Hasil Penelitian Itu Bagaimana Yang Baik Terus Apa Ada Islah Selingkung Selingkung Itu Apa Si Kalau Saya Tanya Ke Orang Peneliti Ada Islah Selingkung Selingkung Apa Apakah Sama Dengan Selingkuh Saya Tidak Tau Juga Itu Terima Kasih Pertanyaan Dari Kami Yang Yang Dari Pembicaraan Luar Biasa Memberikan Semangat Spirit Bagi kami Yang Banyak Waktu 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 Siap Baik Pak Cetur Terima Terima Kasih Kita Sudah Catat Pertanyaannya Yang Kedua Dari Pak Wahidin Silahkan Profesor Terima Kasih Selamat Pak Cetur Sangat Bersemangat Ini Anamuda Dari Pak Irwandi Dan Pak Terima Kasih Harus Bersabar Kalau Merespon Yang Jadul Saya Jadul Sebenarnya Jadi Saya Lagi Senang Menulis Dan Ingin Dibaca Orang Tapi Susah Orang Untuk Mempublikasi Tulisan Saya Jadi Itu Masalahnya Pak Irwandi Nanti Pak Irwandi Akan Saya Bawa Tambang Biar Diajak Ketak Ciam Cirebon Jadi Saya Sudah WA Beliau Jadi Begini Kesulitan Saya Sebenarnya Referensi Pak Irwandi Referensi Bagaimana Saya Kadang-kadang Minta Maksa Ke Anak Agar Dicarikan Anak Mengasih Tahu Pada Saya Yang Seci Apa Yang Untuk Membuka DO Pertama Itu Yang Kedua Kadang-kadang Ada yang Nyari Saya Ngasih Pak Ini Pak Publish Or Polis Yang Saya Ingin Referensi Itu Dari Tadi Pak David Yang Jurnal Berreputasi Bagaimana Membukanya Kalau Sekarang Saya Pergi Ke Perusahaan Sudah Tidak Suka Baca Buku Yang Tebal Begitu Sudah Banyak Buku Yang Sudah Bisa Dibuka Di Internet Begitu Dan Sekarang Sudah Banyak Yang Ngasih Cara Kepada Saya Bahkan Open Eye Itu Semua Bisa Dibuka Nanya Apa Saya Bisa Dibuka Tapi Sayang Itu Cipatnya Umum Sudah Dijab Semua Disitu Ada Juga Yang Ngasih Tahu Kepada Saya Sahabatnya Pak Irwandi Anak Cerdas Yang Membantu Mempromosikan Beberapa Guru Besar Di Yen Serbon Kemarin Yaitu Apa Namanya Pakai Untuk Ini Pak Satur Ada Istilahnya Guil Guil Bet Untuk Para Prase Yang Bagus Ada 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 Alatnya Cuma 45.000 Sepanjang Selamanya Ada Caranya Ada 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 Aplikasinya Gitu Anak-anak muda Memang sekarang Sudah Super Hebat Jadi Bahkan Itu Yang tadi Yang Publish Itu Ribuan Artikel Tapi apakah Itu Berimputasi Atau Bukan Gitu Saya juga Kadang-kadang Bingung Nah ini Saya ingin Dijelaskan Yang lain-lain Oke lah Sudahlah Tapi Supaya Referensi Ini Bisa Menjelaskan Bisa Membantu Untuk Nopalati Tadi Ini Saya Perlu Lebih Teknis Tadi Sudah Bagus Sekali Ya Itu Memang Sudah Segera Jadi Profesor Pak Irwani Gak Lama Ini Sudah Profesor Sebenarnya Dibanding Saya Jadul Profesor Yang sulit Profesor Hadiah Satu Hadiah Jadi Dulu Ketika Jamannya Cukup Dengan Buku Jurnal Buku 10 Gampang Banget Jadi Kalau Sekarang Tidak Bisa Apa-apa Jangan Menyalahkan Sistem Kenapa Pak Irwani Gak Hidup Sebelum Itu Kalau Saya Kan Begitu Jadi Profesor Hadiah Jangan Mencari Semuanya Bisa Terima kasih Selamat Pak Satur Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada Pertanyaan Lain Atau Cukup Saja Dua Orang Sudah Dulu Lupa Kami Nanti Jawab Pertanyaannya Perlu saya ulangi Atau bagaimana Assalamualaikum Pak Catur Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Pak Catur Tadi Membahasnya Pemasarakatan 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 Pak Pembinaan Arabidana Atau Pembimingan Arabidana Pembinaan Arabidana Tadi Pak Catur Kan mikir Pak Fid Gimana Saya cari Referensinya Buka Google Jadi saya teknis Saja Ketik Garuda Kemdikbud Ini kan Saya Screensharing Saya Screenshare Ketika Saya ketik Pemasarakatan Ada 2.112 Referensi Soal Pemasarakatan Ini Saya Singkapkan Tabirnya Untuk senior Saya Pak Catur Jadi Kalau habis ini Masih ngeluh-ngeluh Referensi-referensi Itu Keterlaluan Nah Udah 2.112 Jadi Sampai Muntah Kita baca Referensinya Tidak Habis-habis Ini Satu Jadi Tidak ada lagi Yang ngeluh-ngeluh Referensi Habis ini Yang kedua Kemana Saya terbitkan Pak Afid Jika Artikel Yang membahas Pemasarakatan Ini Terbit Ke jurnal Citizenship Yang paling atas Ke jurnal ini Maka Topik Lain Yang membahas Pemasarakatan Juga Diterima Di jurnal Ini Oke Pak Catur Logikanya Nah Jika Artikel Tempat Terbit Ini Yang ada Kaitan Dengan Pemasarakatan Ini Menerima Artikel Yang topiknya Pemasarakatan Berarti Fokus And Skopnya Masuk Pemasarakatan Itu Hukumnya Jadi Ada Banyak Sekali Referensinya Oke Tadi Profesor Kami Nanya Kalau Yang Bereputasi Bereputasi Gimana Kalau Yang Bereputasi Bereputasi Buka Google Ketik Di Google Simago JR Kayak Gini Tulisannya C I Mago JR Nah Nanti Kalau Sudah Kebuka Muncul Yang Beginian Nah Muncul Yang Beginian Masukkan Topik Umum Jangan Judul Artikel Jangan Judul Skripsi Jangan Judul Disertasi Jangan Judul Tesis Masukkan Topik Umum Misal Kriminologi Nah Maka Simago Jurnal Reng Ini Akan Menampilkan Semua Jurnal Yang Nama Jurnalnya Beda Dengan Garuda Tadi Yang Nama Jurnalnya Mengandung Kata Kriminologi Setidaknya Ada 29 Oke Dua Setelah Itu Lalu Kalau Berbayar Berbayar Gimana Nah Kalau Misalnya Berbayar Berbayar Kita Pilih Yang Open Access Oke Saya izin Share Lagi Oke Mudah Belum A Baru Muncul Untuk Menyaring Open Access Buka Skopus Dotcom Klik Source Oke Di bagian Sini Nah Ada Title Subject Area Publisher ISSN Oke Kita Coba Iseng Iseng Subject Area Lalu Kita Turun Ke Sini Display Only Open Access Jurnal Open Access Artinya Apa Artinya Sederhananya Itu Artikelnya Bisa Di Download Gratis Centang Disini Di Apply Kesini Oke Keluar Masukkan Kesini Coba Kita Cari Rumpun Ilmu Yang Rada Dekat Dengan Kita Kriminologi Gak Masuk Koreksional Mungkin Koreksional Gak Masuk Berarti Masuknya Kelau Nah Masuknya Kelau Berarti Klik Apply Oke Pastikan Disini Udah Tercentang Open Access Disini Lau Berarti Musti Dijelajahi Satu Satu Nah Muncul Satu Crime Science Open Access Klik Disini Nah Springer Gak Main-main Ini Referensinya Udah Penguasa Penguasa Dunia Publikasi Ilmiah Kalau Orang Terbit Disini Udah Bisa Udah Bisa Dagunya Ke Atas Nah Springer Ini Klik Disini Oke Maka Muncullah Web Jurnalnya Lalu Kita Cari Disini Oke Dapat Kalau Misalnya Kita Mau Cari Sesuai Topik Maka Kita Ketik Disini Search Kalau Misalnya Kita Contohkan Misalnya Ini Misal Klik Di Full Text Open Link Oke Mudah-mudahan Bisa Download Bismillahirrahmanirrahim Download Nah Nongol Bisa Di Download Full Open Access Oke Jadi Sederhananya Begitu Kalau Topik Lain Gimana Topik Lain Cari Sendiri Dicariin Lewat Zoom Kayak Gini Langsung Ketemu Nanti Lama Waktunya Tapi Pada Intinya Yang Guna Sekali Garuda Garuda Ini Lihat Pak Catur Di Garuda Ini Ada 2,4 Juta Artikel Terdiri Dari 3.300 Penerdit 17.000 Jurnal 253 Konferensi Maka Kalau Misalnya Mahasiswanya Prof Ada yang Mengeluh Saya Kekurangan Referensi Itu Bukan Kekurangan Referensi Dia Hanya Kurang Ikut Pelatihan Semacam Ini Mudah Mudahan Membantu Mas Catur Membantu Prof Sedikit Ilmu Teknis Seperti Ini Izin Kepada Bapak Ibu Yang Sudah Tahu Sebelumnya Di Garuda Gratis Semua Semua Yang Di Garuda Gratis Full Open Akses Indonesia Adalah Dinobatkan Sebagai Surganya Jurnal Open Akses Indonesia Punya Itu Kenapa Masih Open Akses Karena Masih Di APBN Masih Di Biaya Iasan Nanti Kalau Sudah Mulai Mandiri Mandiri Baru Biasanya Berbayar Silahkan Mudah-mudahan Berguna Untuk Pak Catur Silahkan Pak Irwandi Tadi Pak Catur Sayang Sekali Risetnya Sangat Banyak 30 Sampai 80 Tapi Tidak Dipublikasikan Sebetulnya Kalau personal Mungkin Tidak Boleh Tetapi Mungkin Bisa Mengambil Pola Umum Sudah Data Data Itu Bisa Menjadi Suatu Pola Umum Sebetulnya Untuk Dimuat Di Artikel Jurnal Cari Cari Referensi Juga Tidak Terlalu Sulit Ada Yang Gratis Ada Yang Berbayar Sebetulnya Tadi Oleh Prof Wahidin Sudah Disinggung-singgung Tentang Sici-sici Apa Sici Hoop Si Sici Sici Hoop Itu Masukkan DOI Kalau DOI Aktif Itu Akan Kebuka Yang Sekian Dolar Itu Jadi Gratis Kemudian Saya Agak Agak Takut Juga Membuka Soalnya Dulu Saya Pernah Ngasih Pelatihan Lalu Saya Bocorkan Lalu Ada Yang Komentar Ngajarin Maling Nanti Pribadi Saja Betulnya Kalau Saya Menggunakan Itu Tidak Ya Menggunakan Juga Kalau Misalnya Ada Referensi Yang Berbayar Supaya Bisa Diperoleh Secara Gratis Ya Pakai Itu Juga Si Striphoop Dot Se Tapi Itu Dengan Catatan Kalau DOI Aktif Kalau Enggak Aktif Enggak Bisa Dodonload Gitu Nah Lalu Saya Akan Praktikan Cara Yang Lebih Simple Sebetulnya Tetapi Kelemahannya Adalah Tidak Bisa Apakah Dia Skopus Atau Bukan Cara Yang Lebih Sederhana Kalau Ingin Pasti Skopus Misalnya Kayak Pak Fahid Tadi Caranya Cari Di Jurnalnya Lalu Search Kata Kuncinya Di Jurnalnya Lalu Kemudian Keteng Referensinya Download Kalau Saya Sederhana Tapi Secara Umum Saja Sebetulnya Biasanya Saya Pakai Google Scholar Sudah Tampil Nah Tinggal Buka Google Scholar Tinggal Buka Google Scholar Ini Sebetulnya Sangat Memudahkan Kalau Kita Ingin Cari Referensinya Bahasa Indonesia Ketik Saja Bahasa Indonesia Di Situ Maka Akan Keluar Berbagai Macam Artikel Terkait Dengan Tema Yang Kita Search Tadi Tinggal Dibuka Saja Tinggal Di Download Saja Nah Kelemahannya Adalah Ini kan Pencarian Secara Umum Jadi Kita Tidak Bisa Saring Apakah Dia Sinta Misalnya Atau Tidak Sinta Apakah Dia Sfokus Atau Tidak Sfokus Jadi Pencarian Secara Umum Saja Kalau Ini Kalau Memang Ingin Memastikan Misalnya Saya Pengen Cari Referensi Jurnal Sinta 2 Caranya Seperti Pak Afin Tadi Tinggal Buka Sinta Lalu Kita Cari Jurnal Sesuai Dengan Bidang Ilmunya Kita Klik Jurnalnya Lalu Kita Cari Referensinya Kalau Ini Secara Umum Saja Misalnya Kita Ingin Cari Tentang Apa Misalnya Ada Yang Mau Kasih Contoh Mau Cari Tentang Apa Tentang Logistik 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 Tentang Logistik Logistik Tinggal Dimasukkan Disini Akan Banyak Muncul Referensi Tentang Itu Tapi Kalau Ingin Lebih Spesifik Misalnya Logistik Tentang Apa Logistik Kebencanaan Misalnya Logistik Kebencanaan Nah Disini Langsung Banyak Muncul Artikel Artikel Terkait Dengan Referensi Tentang Logistik Kebencanaan Ini Tinggal Kita Download Saja Sebetulnya Download Download Ini Gratis Kalau Referensinya Bahasa Indonesia Umumnya Gratis Atau Kalau Tapi Kelemahannya Adalah Tidak Bisa Menyaring Apakah Misalnya Sinta Berapa Terindeks Apa Tidak Bisa Jadi Semuanya Masuk Kesini Ada Sekian Halaman Ada Sekian Halaman Di bawah Banyak Tinggal Kita Download Kalau Pengen Yang Berbahasa Inggris Tinggal Dimasukkan Saja Kata Kuncinya Disini Berbahasa Inggris Maka Akan Keluar Referensi Referensi Yang Berbahasa Inggris Dalam Untuk Buku Jurnal Ataupun Misalnya Disertasi Dan lain Sebagainya Kita Coba Misalnya Mau cari Tentang Apa Tentang Apa Misalnya Bu Policy Berarti Kebijakan Kebijakan Apa Kebijakan Bencana Misalnya Misalnya Gimana Kebijakan Ya Kebijakan Polisi Policy Gimana Ibu Logistik Policy Polisi Atau Logistik Polisi Boleh Polisi Ya Tinggal Kita Cari Saja Langsung Banyak Disini Ada Yang Elsevier Biasanya Kalau Menyaring Ini Tadi Prof Wahidin Gimana Cara Menyaring Biasanya Bisa Juga Dimasukkan Penerbit 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 Besar Misalnya Elsevier Biasanya Elsevier Itu kan Terindex Fokus Bisa Kita Masukkan Juga Disinin Maka Akan Keluar Referensinya Elsevier Semua Disini Atau Wiley Tadi Misalnya Atau Penerbit Penerbit Besar Yang Terindex Skopus Paling Bisa Menyaring Seperti Itu Tapi Apakah Dia Skopus Atau Tidak Harus Dipastikan Ke Jurnalnya Misalnya Kita Cek Disimago Masukkan Jurnal Terindex Kopus Paling Kita Menyaringnya Seperti itu Penerbit Besar RCPR Dan lain Sebagainya Nah Tadi Terkait Dengan Pertanyaan Pak Tetap Aja Lama Tau Terbit Saja Yang Baru Isinya Tetap Aja Lama Maka Di Dalam Menulis Artikel Jurnal Ilmiah Biasanya 80% Itu Referensinya Harus Berasal Dari Artikel Jurnal Ilmiah Kenapa Demikian Karena Artikel Jurnal Ilmiah Referensi Yang Paling Up to Dead Sementara Buku Biasanya Buku Lama Hanya Tahun Nya Saja Yang Baru Sudah Edisi Kesekian Terbitan Tahun Sekian Tahun Yang Berubah Tapi Isinya Sebetulnya Masih Begitu Begitu Saja Maka Kalau Menulis Artikel Jurnal Itu Referensinya 80% Itu Harus Berasal Dari Artikel Jurnal Ilmiah Nah Kemudian Kalau Sudah Dapat Seperti Ini Tinggal Diklik Saja Di Download Ini PDF-nya Ada Yang Bisa Didownload Secara Langsung Ada Yang Berbayar Tadi Bisa Pakai Cihub Tadi Nah Ini Bisa Didownload Secara Langsung Walaupun Penerbitnya LCPR Penerbitnya Reputasi Bisa Didownload Secara Langsung Nah Kalau Misalnya Tidak Bisa Didownload Secara Langsung Nanti Tinggal Dicari Saja Apa Namanya DOI Jadi DOI Misalnya Di Artikel Ada DOI Biasanya Seperti Ini Nah Ini DOI Nah Inilah Yang Dicopy Ke Cihub Tadi Nah Ini Tinggal Dicopy Lalu Tinggal Dibuka Disini Cihub Nah Tinggal Dicopy Aja Disini DOI Tinggal Diklik Open Tinggal Diklik Open Nanti Dia Kebuka Kalau Misalnya Referensinya Berbayar Bisa Diunduh Secara Gratis Nah Pakai Ini Tinggal Dimasukkan DOI Di sini Klik Open Biasanya Langsung Kebuka Bisa Di Download Secara Gratis Ini Kendala Internetnya Kayaknya Agak Lama Tapi Caranya Seperti Itu Untuk Referensi Referensi Berkualitas Yang Tidak Bisa Diperoleh Secara Gratis Tapi Bukan Ngajarin Maling Ya Nah Paling Begini Cara Yang Paling Sederhananya Tapi Sekali Lagi Ini Tidak Bisa Memastikan Apakah Referensinya Ini Skopus Atau Bukan Paling Kita Bisa Menyaringnya Referensi Dari Penerbit Penerbit Besar Saja Yang Sudah Sangat Terkenal Umumnya Biasanya Jurnalnya Terindeks Skopus Tapi Memastikannya Perlu Dicek Seperti Yang Pak Afid Lakukan Tadi Ya Nah Ini Sebetulnya Lebih Sederhana Ya Tapi Tidak Bisa Menyaring Apakah Skopus Atau Bukan Atau Sinta Dua Atau Bukan Ya Oke Itu Saja Mungkin Kembali Ke Moderator Ada Satu Lagi Pak Erwan Tadi Cara Memparah Fase Yang Oke Tekniknya Gimana Oke Para Prase Itu Sebetulnya Tadi Prof. Wahidin Sudah Tahu Sebetulnya Ada Aplikasi Ya Ada Aplikasi Tinggal Dicari Saja Banyak Kalau Kalau Kita Pengen Mengasah Kemampuan Manual Para Prase Kita Itu Biasanya Yang Dilakukan Adalah Menarik Apa Inti Dari Statement Itu Kemudian Kita Puraikan Dengan Bahasa Kita Sendiri Tanpa Merubah Substansinya Nah Yang Repot Pak Catur Kalau Misalnya Itu Berasal Dari Peraturan Saya Tidak Boleh Harus Sesuai Narasinya Seperti Itu Nah Biasanya Kendalanya Seperti Atau Tafsir Ayat Al-Quran Terjemahan Dan lain sebagainya Itu Agak Repot Kalau Begitu Nah Biasanya Apa Namanya Plagiasi Atau Tidak Itu Tergantung Yang Meriksanya Biasanya Kalau Yang Meriksanya Bertuhan Ke Alat Kena Sekian Langsung Dicapnya Plagiasi Sebetulnya Enggak Kalau Misalnya Masih Berupa Statement Kita Kutip Dari Buku Tinggal Bisa Kita Paraprasenya Yang Repot Kalau Misalnya Peraturan Perundang-undangan Pasal-pasal Kan Tidak Boleh Kita Paraprasen Itu Penulisannya Harus Sesuai Karena Itu Adalah Bahasa Hukum Tapi Sepanjang Masih Sifatnya Statement Pendapat Itu Masih Bisa Kita Lakukan Paraprasen Bisa Kita Lakukan Caranya Bagaimana Inti dari Statement Itu Apa Kemudian Kita Uraikan Dengan Bahasa Kita Sendiri Itu Yang Paling Mudah Cukup Berarti Pertanyaan Pertama Sama Kedua Dari Peserta Sekarang Dengan Ibu Luluk Silahkan Ikut Tanya Baik Terima kasih Ibu Kalista Ini Ada Dua Pertanyaan Menyambung Dari Pertanyaan Pak Catur Tadi Mungkin Sekaligus Pak Irwandi Karena Belum Selesai Yang Ditanyakan Pak Catur Saya Lanjutkan Memang Kalau Parafrase Terkait Dengan Aturan Itu Susah Pak Mensiasati Kalau Misalnya Dengan Tabel Bagaimana Mensiasati Tabel Itu Isinya Juga Angka Angka Misalnya Itu Gimana Katanya Karena Sudah Pasti Merah Semua Ini Akhirnya Memperbanyak Prosentasi Similaritanya Itu Bagaimana Kalau Tabel Mensiasatinya Pak Irwandi Yang Pertama Terus Yang Kedua Untuk Pak David Bu Kaliska Saya Terima Kasih Acara Semacam Ini Mungkin Karena Saya Sepakat Seandainya Diadakan Pada Pagi Atau Siang Tidak Malam Itu Lebih Enak Waktunya Agak Panjang Diskusi Juga Lebih Lama Saya Hanya Ingin Mempertegas Saja Atau Menanyakan Kepada Pak David Terus Terang Saya Juga Masih Celingguan Tau Bahasa Celingguan Kenapa Karena Ketika Pak David Menyampaikan Menarik Kami Terus Terang Mengisi Peluang Untuk Mengisi Penulis Satu Dua Dan Seterusnya Pikiran Saya Apakah Bisa Boleh Sementara Posisi Saya Ada Di Misalnya Ada Di Jawa Tengah Penelitian Itu Ada Di Luar Daerah Yang Jauh Terjangkau Dari Saya Dan Penulisnya Bermacam-macam Dari Daerah Itu Nanti Terkait Dengan Apa Ya Boleh Nggak Semacam Itu Dilakukan Saya Hanya Ingin Jawaban Yang Rasional Saja Karena Ini Sangat Terbuka Sangat Terbuka Untuk Siapapun Boleh Masuk Disitu Nah Itu Ada Dua Untuk Pak Irwandi Akannya Dengan Tabel Dan Pak Pak Fid Ini Tadi Bagaimana Itu Bisa Nggak Boleh Nggak Ya Meskime Sekarang Sudah Biasa Ini Sangat Open Tetapi Saya Hanya Untuk Merasionalkan Jawaban Aja Oke Monggo Terima Kasih Ibu Luluk Monggo Pada Bapak Irwandi Atau Pak Fid Oke Siap Makasih Bu Pertama Saya Respon Kenapa Malam Hari Jadi Kalau Diadakan Jam Setengah Sepuluh Wah Saya Ngajar Pak Saya Kerja Pak Saya Ini Pak Diadakan Jam Setengah Dua Waduh Pak Ngantuk Diadakan Pada Asar Mulai Jam Empat Lalu Dihajar Sama Asar Maghrib Allahu Akbar Udah Berhenti Kita Nah Setelah Sekian Lama Perjalanan Kami Zoom Zam Pelatihan Seperti Ini Ternyata Kalau Yang Diadakannya Bakda Maghrib Jam Tujuh Malam Itu Sekuat Kuat Narasumbernya Aja Narasumbernya Udah K.O. Yang Mundur Narasumbernya Masih Sanggup Lanjut Lanjut Biasanya Gitu Itulah Sebabnya Kenapa Kami Memilihnya Memang Kami Yang Milih Bilang Ke Bukalistanya Saya Kalau Dengan Sore Nanti Alasannya Ngelonin Anak Bikinin Kopi Kalau Udah Jam Tujuh Kan Makan Anak Udah Makan Suami Udah Kami Udah Ready Juga Alasannya Bu Yang Kedua Pak Afid Yang Kolaborasi Kolaborasi Itu Yang Terbuka Terbuka Itu Boleh Nggak Ini Kan Sejenis Pertanyaan Yang Harus Ada Dasar Hukum Kalau Boleh Dan Tidak Boleh Mubah Halal Haram Terlarang Makru Atau Gimana Kalau Ditanya Ke Saya Sebagai Yang Memasarkan Pasti Saya Jawabnya Boleh Kalau Saya Jawab Nggak Boleh Wah Pak Afid Bohong Ini Padahal Pak Afid Yang Bantu Penulis Lain Cari Penulis Lagi Kalau Ibu Tanya Ke Saya Tapi Kalau Ditanya Kerasionalitas Tentu Akan Dijawab Atau Dicarikan Rasionalisasi Misal Kita Menulis Berlima Objek Penelitiannya Nggak Dekat Rumah Ibu Nah Nanti Tinggal Ditanya Kontribusinya Apa Ini Kalau Yang Idealis Ibu Kontribusinya Bagian Mana Misal Ibu Kontribusi Bagian Ngecek Tipo Nambahin Referensi Maka Itu Bisa Dilakukan Secara Ideal Hanya Pada Prakteknya Tidak Terjadi Secara Ideal Kenapa Nggak Terjadi Secara Ideal Saya Nggak 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 Ntutupin Karena Ada Biaya Yang Harus Ditanggung Nah Ketika Keluar Biaya Yang Harus Ditanggung Itulah Yang Menjadi Kolaborasi Bareng Bareng Lalu Kalau Ibu Ikut Kolaborasi Biaya Riset Kira-kira Ibu Punya Kontribusi Nggak Ke Risetnya Kalau Dijawab Nggak Punya Kontribusi Tidak Masuk Akal Rasanya Masa Iya Saya Punya Kontribusi Untuk Risetnya Saya Dibilang Nggak Berkontribusi Kan Nggak Masuk Akal Tapi Kalau Kontribusinya Cuman Dana Doang Gimana Ya Tetap Ada Kontribusinya Maka Itu Tergantung Perspektif Tempat Ibu Bertanya Kalau Ibu Bertanya Ke Afid Afid Sebagai Orang Yang Ngeshare Nggak Mungkin Afid Bilang Nggak Boleh Masa Nggak Boleh Tapi Dishare Tapi Kalau Ibu Tanya Ke Afid Sebagai Bagian Dari Peneliti Maka Saya Akan Jawab Ada Kontribusi Atau Enggak Kalau Ada Yang Masuk Kalau Enggak Ada Kontribusi Enggak Mungkin Masuk Lalu Apa Bentuk Kontribusinya Kadang-kadang Kalau Kita Submit Ke Jurnal-jurnal Bereputasi Itu Pihak Jurnalnya Menanyakan Autor Satu Kontribusinya Sebagai Apa Autor Atau Misalnya Ke Ini Aja Yang Memang Saya Reviewernya Helion Skopus Kisatu Multidisiplin Itu Kalau Ketika Ibu Submit Ditanya Penulis Satu Ini Apa Kontribusinya Posisinya Sebagai Data Analis Supervisor Penelitiannya Atau Apanya Atau Apanya Atau Apanya Nah Maka Biasanya Tapi di Jurnal Indonesia Belum Di Jurnal Indonesia Setahu Saya Belum Kalau di Jurnal Bereputasi Tinggi Setahu Saya Sudah Ditanyakan Penulis Tuga Tiga Berkontribusi Sebagai Ini Penulis Empat Sebagai Ini Penulis Lima Sebagai Ini Biasanya Ditanyakan Itu Untuk Kolaborasi Yang Biasanya Yang Ibu Bilang Tadi Yang Buka Tadi Itu Mudah Mudahan Jawabannya Sudah Sesuai Dengan Yang Ibu Bayangkan Makasih Sambil Sambil Baik Terkait Dengan Tabel Tadi Tabel Itu Kalau Dicek Relatif Aman Ketimbang Kalimat Karena Memang Turnitin Itu Bekerganya Mengecek Susunan Kalimat Susunan Kata Di Dalam Satu Kalimat Asal Tidak Copy Paste Datanya Dari Yang Sudah Ada Terbit Online Biasanya Pasti Relatif Aman Itu Untuk Angka Dalam Bentuk Tabel Jadi Fokusnya Turnitin Itu Ngecek Susunan Kata Di Dalam Satu Kalimat Kalau Dia Misalnya Mirip Dia bilang Ini mirip Tapi Alat Itu Tidak Menghakimi Flagiasi Atau Tidak Hanya Mengecek Kesamaan Artikel Yang Kita Cek Dengan Artikel Lain Yang Sudah Pernah Terbit Secara Online Jadi Jadi Tetap Saja Sebetulnya Manusianya Manusianya Yang Melihat Alat Itu Tergantung Yang Melihat Alat Kalau Orang Yang Bertuhan Kepada Alat Langsung Dia Lihat Sebenarnya Tinggi Bagiat Padahal Tidak Selain Dari Total Ada Yang Kecilnya Yang Disamping Samping Itu Perlu Dilihat Aturannya Adalah Tidak Boleh Satu Sumber Itu Lebih Dari Tiga Persen Jadi Aturannya Itu Kalau Misalnya Tiga Persen Satu Sumber Masih Aman Nah Persoalannya Biasanya Saya sering Ngomong Itu Ada Di Manusia Yang Meriksa Yang Menggunakan Alat Itu Dia Hanya Lihat Cek Sekian Persen Plagiasi Tidak Begitu Aturan Lainnya Jadi Bukan Hanya Keseluruhan Yang Dilihat Logikanya Begini Kalau Saya Menggunakan 40 Referensi Dari 40 Referensi Itu Saya Kena Satu Persen Maka Kalau Ditotal Jadi 40 Persen Apakah Saya Plagian Kan Tidak Nah Maka Yang Ngecek Itu Harus Diberikan Pengertian Bahwa Membaca Alat Itu Tidak Bisa Hanya Satu Lihat Angka Segini Sudah Langsung Dian Kesimpulan Bahkan Ada Juga Yang Begini Yang Mau Naik Pangkat Artikel Kan Sudah Terbit Kemudian Dicek Logikanya Gimana Kan Si Alat Tadi Turnitin Tadi Mengecek Kesamaan Artikel Yang Dicek Dengan Artikel Yang Sudah Terbit Ya Pasti Kena Ke Artikel Asli Terbit Lalu 98% Lalu Dibilang Wah Tidak Begitu Nah Maka Idealnya Similarity Cek Itu Dilakukan Sebelum Si Artikel Tersebut Terbit Lalu Kemudian Disimpan Kalau Untuk Kenaikan Pangkat Disimpan Jangan Sampai Ngecek Setelah Artikel Terbit Kalau Sudah Kebaca Oleh Lebih Biasanya Sudah Kebaca Jadi Idealnya Seperti Itu Kalau Sudah Terlanjur Gimana Ada Caranya Untuk Menurunkannya Kembali Dengan Settingan Alat Jadi Sekali Lagi Untuk Tabel Relatif Aman Relatif Aman Untuk Tabel Angka-angka Itu Aman Gitu Semoga Menjawab Saya Kembalikan Ke Dukalista Baik Makasih Pak Sama Sama Bu Baik Terima kasih Pak Irwandi Maupun Pak Afid Sebenarnya sudah cukup jelas Dari buluk Tidak ada yang ditanyakan lagi Saya tanya dulu nih Kayaknya sudah setengah Sepuluh Lewat Jadi jatuh kita Sudah Sudah Cukup berarti ya Saya curup Sepertinya Ya Luar biasa Hari ini kita sangat bersemangat Untuk Semakin belajar Semakin pintar Jadinya Senang sekali Atas keadaan Bapak dan Ibu Dan terima kasih Terima kasih banyak Untuk narasumber Pak Afid Leonardo Maupun Pak Irwandi Mungkin ada Kesan-kesan yang disampaikan dulu Secara singkat dari Peserta Walaupun tadi sudah Seperti disampaikan ya Bahwa Ini bermanfaat banget Kita memang beragam ya Dari yang Kita Apa ya Mungkin Belum pernah sama sekali Sampai yang Sudah pernah gitu ya Dan sepertinya Paparan materinya Cukup Menyambungkan Jeddah Atau Kesenjangan Di antara Peserta yang Modelnya banyak sekali Beragam gitu Mudah-mudahan Menjawab Kebutuhan kita semuanya Insya Allah Baik Selanjutnya Sebentar Apakah ada yang ingin Di absen Link absen mungkin Atau tidak perlu Sertifikatnya aja Yang perlu Nah betul Hadir semua Bu Nanti dikirimkan Sertifikat semua Gak perlu absen Udah tutup absen Bu Jumila terakhir absen Buka Lisa Buka Lisa Ya silahkan Pak Aja itu kepada Yang muda-muda Ini Pak Afid Dan Pak Irwandi Bersabar Ke orang-orang jadul Bersabar Gitu Karena Susah mencari Siki Magos Usah Gitu ya Mencari Itu bersabar sedikit Setelah DWA DWA Jafri Nanti Harus dijawab Gitu Bukal bisa Disampaikan disini Biar resaksinya nanti Saking sabarnya Kami masih di kantor Sampai hari ini Belum pulang Pak Masya Allah Hebat banget Baru nyambung Ini yang dipesan Ternyata belum pulang ya Baik Mari kita berikan Big plus dulu dong Pada dua narasumber Gitu Terima kasih Terima kasih Selamat Banyak umur Sehat semuanya Saya doakan Amin Amin Baik Oke Kita sudah melihat Beberapa ikon Tepuk tangan Terima kasih Bapak Ibu Peserta Sudah Memberikan Oh ada yang Pakai apa nih Habis keramas nih Kali ini Bu Iza nih Atau apa nih Saya gak paham Mungkin bisa Oke Baik Kiranya cukup sekian ya Bapak dan Ibu Terima kasih banyak Untuk entusiasmenya Keikusertaan Dalam Kelas kita kali ini Webinar kita kali ini Pada kedua narasumber Pak Afid maupun Pak Irwandi Barakululakum Luar biasa Insya Allah Semakin Berkibar dengan Karya-karya Begitu bermanfaat Untuk masyarakat Oke Senang banget Kita juga nanti dibantu Sehingga Pak Afid maupun Pak Irwandi Melahirkan Peneliti-peneliti baru Di Indonesia Yang lebih Produktif gitu ya Yang berkarya Untuk masyarakat Amin Amin Kami dari Panitia IPSPI Maupun Saya mewakili Gua Akademika Juga Mengucapkan terima kasih Pada seluruh peserta Untuk atusiasmenya Sudah hadir Kita sampai 30 menit Dari jadwal Yang telah ditentukan Mari kita tepuk tangan Buat kita juga Oke Bekeplos banget Buat kita juga Sudah Seru-seruan bersama Untuk belajar Insya Allah Baik Ada yang Disampaikan dulu Sebelum saya tutup Baik Kayaknya nanti Kalau ada apa-apa Kita pasti Diinformasikan Lewat grup ya Mungkin nanti Kalau Gua Akademika Punya grup yang Lebih besar Kita bisa Diikut bareng Sehingga semua Informasi gabung Sama teman-teman Seluruh Indonesia Yang lainnya Yang pernah ikut Kegiatan Gua Akademika Baik Kami mohon maaf Kurang-kurang Sekali lagi Terima kasih Mari kita Ditutup dengan Baca Alhamdulillah Maupun Kalau yang Teman-teman dengan Beragama lain Punya Kegiatan sendiri Silahkan Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Bapak dan Ibu Assalamualaikum Salam Terima kasih Semoga menjadi berkah Untuk kita semua